Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Teman-teman semuanya kemarin kita ada live mendadak. Langsung ditonton banyak orang juga ya waktu live mendadak gitu teman-teman sekalian. Karena ini in response atas dropnya market. So kita langsung kasih reaction supaya teman-teman juga mengerti what can possibly happen after that. Anyway teman-teman sekalian kita ngeliat progres Bitcoin hari ini konsolidasi parah. Tapi ini dia nggak sendiri. Ada beberapa penjelasannya teman-teman sekalian. Oke, before kita ngebahas lebih lanjut. Saya mau sekalian inform ya. Minggu ini kalau misalnya kita live streaming oke nggak tuh teman-teman sekalian. Either Sabtu atau Minggu. Jadi kasih tau ke saya di kolom komen. Kalau kalian interested please type yes and live gitu. Oke, so teman-teman semuanya untuk hari ini saya akan mulai video update-nya dengan informasi seputar data besok. Jadi kita ngeliat non-farm payroll akan dirilis pada jam 7.30 malam dibarengnya dengan unemployment rate. Dan setelahnya disambut dengan speak dari member FOMC namanya William teman-teman. Dan udah sih paling dua hot data itu aja yang paling di highlight ya untuk pergerakan besok. Dan saya rasa market pun sabar nunggu. Nggak cuma nunggu data besok. Tapi dia juga nunggu dari kondisi ketidakjelasan dari Israel. Ya, yang katanya dia mau nyerang Iran. Atau mengasih serangan balik. Jadi kita ngeliat S&P 500, Nasdaq 100 hari ini. Kecenderungan turun nih teman-teman sekalian. Jadi kalau kita ngecek tuh S&P 500 dan Nasdaq tuh detik-detik terakhir closingnya dalam keadaan memerah. In the end sebenernya market biasa aja sih. Kita nggak ngeliat dia ngapa-ngapain gitu ya. After dia turun sekitar 2 harian lalu. Hari ini dan kemarin. Ini kecenderungan malah nggak ada pergerakan yang sangat-sangat berarti. So S&P 500, Nasdaq dua-duanya konsolidasi di range yang terbatas. Sekaligus ngajak Bitcoin. Jadi Bitcoin disini kalau kalian zoom out. Itu sebenernya ada potensi ngebentuk seperti semacam following wage. Tapi kalau buat saya ini nggak tau ya. Merupakan sign of bullishness. Dan kita lagi menuju bottoming di kisaran range area order block ini. Atau ini cuma melambat aja. Karena balik lagi. Concernnya disini teman-teman. Bukti nyatanya apa? Kalau kalian cek di XAU Yes Dollar. Hari ini menjelang penutupan New York Session. Itu tiba-tiba nge-rebound lagi. Dan reboundnya lumayan impulsif tuh. Oke. Sekitar jam 11-an tadi malam. Di saat yang sama. USWTI alias apa namanya crude oils ya. Kalau kita ngeliat teman-teman. Ini udah nanjak. Angkanya udah nembus previous high point. Kemudian yang brand. UK punya oil teman-teman sekalian ya. Ini kayaknya brand sama WTI sama deh ya. Coba kita lihat price actionnya. Mirip nggak tuh? Iya mirip-mirip lah ya. Kalau kita lihat ya teman-teman sekalian ya. Kemudian satu lagi crude. Ya sebenernya crude oil. Harusnya ya ini ya. Saya rasa tikernya mirip-mirip teman-teman sekalian ya. In the end harga minyak. Ya kalau tadi saya ngecek beritanya sih. Brand itu nembus 77 dollar per barrel. Kemudian WTI 73. Jadi kalau kita lihat disini ya bener. Berarti UK brand ya. Punya yang UK teman-teman sekalian. Nah itu udah tembus 77,25 dollar. Ya I guess this could be very 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 interesting momentum ya. Teman-teman sekalian. Karena kita melihatnya market tuh bener-bener under pressure. Dan standard charter tadi ngeluarin statement ya. Disini dia mengatakan kalau Bitcoin tuh bukan safe haven. Dari kondisi geopolitical tension atau risk. Sebenernya menarik. Karena kita tahu teman-teman. Kalau misalkan kondisi perang terjadi. Orang-orang itu kan misalnya ya contoh ya. Yang tinggalnya di negara yang kebetulan lagi kena dampaknya nih. Mereka apa yang mereka lakukan kira-kira? Ya otomatis harusnya beli dollar ya. Pegang dollar daripada pegang mata uangnya. Bakal berbahaya sekali karena value mata uangnya pasti akan kecenderungan turun. Dan cukup signifikan. Sehingga dollar jadi safe havennya. At the same time must jadi safe havennya. Dan kalau buat para investor, pelaku pasar. Ini harusnya mereka akan manuver ya. Ibaratnya jadinya beli minyak teman-teman sekalian. Lebih baik beli apa? Ini beli brand atau UK oil harusnya ya. Atau WPI crude oil dan lain sebagainya. Optionnya adalah mereka pegang itu. Futures contractnya. Supaya apa? Karena mereka pasti betting untuk ke depannya harganya masih bisa naik gitu. Sehingga money flow-nya tuh bisa dibilang rotasinya ke sana gitu. Ibaratnya kalau ini money flow ya teman-teman sekalian ya. Kan money flow ada banyak. US equities barangnya dengan crypto deh kita anggap ini jadi satu. Kemudian bisa juga berpindahnya itu ke US bond atau UST teman-teman. Kita bilang US treasuries bisa disingkat jadi UST. Kemudian bisa juga berpindah ke commodities. Ya commodities. Dan terus tuh ya harusnya muter sih ini ya. US equities, crypto, UST, what else ya? Usaha ya atau bisnis lah kalau kita bilang ya. Bisnis gitu kan. Tapi in the end money flow kalau misalkan di pasar keuangan ya lebih kurangnya triangle ini gak sih? Ya tiga ini teman-teman sekalian. Nah pindah-pindah aja tuh tinggal kemana nih? Nah saat ini kalau kita lihat dengan kondisi geopolitical tension udah pasti disini nih duitnya nih ada disini. Mereka gak taruh disini, gak taruh disini ya. Bukan taruh di US equities atau di crypto. Melainkan di commodities. Atau sorry masih ada satu lagi teman-teman ya saya lupa. Yaitu apa? Cash guys. Cashnya lupa. Jadi pegang cash aja udah gitu. Nah tinggal kemana tuh? Ya kan aliran keuangannya larinya kemana teman-teman? Ini bukan perputaran by the way ya. Tapi bisa jadi sekarang di commodities. Kemudian nanti mereka cash out. And then baru masuk ke US equities lagi. Kemudian kalau misalkan the Fed mulai pangkas kebunga kan artinya US treasury tidak menguntungkan. Nah otomatis mereka cari alternatif lain. Uangnya muter-muter disitu-situ aja. Jadi kalau misalnya kita pengen ngeliat crypto up, US equities up. Harus ada alasan yang jelas dong. Dan itu harus bergantung dari sentimen juga. Kalau kita lihat dari kondisi terkini. Ini kelihatannya market masih memberikan perhatian khusus terhadap bagaimana nanti Israel akan bereaksi terhadap si Iran. Atau serangan Iran waktu lalu. Jadi kita ngeliat Nasdaq, S&P 500 kecenderungan bingung. Ya ini mau dibay atau gimana? Dan otomatis kalau itu juga sama bingungnya. Berarti Bitcoin juga sama. Karena dampaknya teman-teman sekalian. Oke. In the end. So what's the idea Vin? In the end gimana nih? Menurut lu bakal kayak gimana market? Ya sebenarnya saya bukan ahli. Politik. Ya saya juga bukan ahli bernegara. Saya juga bukan ahli perang teman-teman sekalian. Saya lebih banyak memperhatikan dari perspektif price action. Dan bagi saya. Kalau lihat sekilas. Di weekly perspektif dulu. Kita masih consolidate. Intinya kita udah mitigasi fair value gap. So far. Reaksi atas level yang kita sudah mention. Dalam beberapa hari terakhir. Cukup bertahan di atas level itu. Tapi tidak menjamin. Kenapa? Karena balik lagi. Ini bergantung dari gimana nanti reaksinya Israel. Joe Biden udah ngasih tuh. Istilahnya semacam kisih-kisih ya teman-teman sekalian. Terkait dengan serang fasilitas dia punya. Apa sih kalau kita bilang? Mungkin minyaknya ya teman-teman ya. Di sini dia ngomong nih. The mood on Wall Street. Soared after puzzling comments from President Biden. If he would support Israel striking Iran's oil facilities. Nah ini bakal berdampak. Dan kalau sampai terjadi demikian teman-teman. Ini yang melonjak naik adalah harga minyak harusnya. Karena supply minyak nanti bakal menurun. Dan itu artinya teman-teman. Bensin di Indonesia naik lagi nih. Nah itu. Oke. Jadi ya Standard Chartered sih bilang. Betul Bitcoin bukanlah geopolitical. Bukan safe haven buat kondisi geopolitik kayak gini. Tapi tetep ya. Investor should buy the dip. Dia bilang gitu. Even Standard Chartered ngomongnya kayak gitu teman-teman. So this is going to be very-very interesting ya. On how the market will react. Karena so far. Yang saya lihat ya. Akhirnya di ETF ya. Udah ada outflow tuh dari si BlackRock. Nominal sih gak terlalu gede. 13,7 juta. Tapi cukup lah. Membuat market jadi galau-galau dikit gitu kan. Aduh BlackRock aja keluar nih gitu. Pasti bikin galau gitu. Walaupun in the end 18,5 miliar. Tetep memberikan kita konteks bahwa. Ya. They still accumulating. Dan mereka pegang uang banyak sekali teman-teman. Dalam betuk Bitcoin. So ini tinggal masalah waktu. Kita bisa survive di atas SNR ini atau tidak. Dan saya rasa besok. Walaupun non-farm payroll ngasih data. Atau pergerakan atau angka yang relatif. Mendukung ataupun tidak. Tampaknya pergerakan akan lebih biasa aja gitu. Justru yang malah berbahaya. Kalau non-farm payrollnya di bawah. Dari forecastnya. Dan unemployment rate-nya malah naik. Itu malah meningkatkan resesi. Atau faktor kekhawatiran akibat resesi. Nah itu yang bakal lebih signifikan lagi. Buat market secara keseluruhan. Karena in the end. Kita galau. Apakah market akan resesi. Ditambah dengan kondisi perang. Otomatis mereka akan kesulitan. Di dalam melakukan ekspansi. Ini bakal gawat banget. So that's gonna be the concern. Teman-teman. For cancelling di Oktober. Ya. Mudah-mudahan sih. Jangan sampai Oktobernya. Nggak berjalan dengan sesuai harapan gitu. But for now guys. This is the worst case scenario ya. Intinya kalau kita lihat kan ini adalah proses ya. Bagaimana dia menguat teman-teman. Kita bisa lihat dari sini. Ya. By process. Sampai akhirnya satu titik. Dia mengalami apa? Retracement. Maka saya bayangkan. Retracement ini bisa jadi membutuhkannya ABC corrective saja. Baru kemudian dia rebound lagi. So. Worst case scenario. Kita anticipating. Bitcoin bisa visit. Sampai ke trendline ini. Dan itu artinya dikisaran 57.500 sampai 58.000 dolar. Lebih kurangnya. Meanwhile. Kalau kita beruntung. Kita ketahan di sini. Dan dia tiba-tiba rebound. Wah itu lebih baik lagi ya. Teman-teman sekalian. Berarti kita bisa melihat dia minimal mengalami relief rally dulu. Bisa bantu atau nolong buat old coinsnya juga. Supaya setidaknya nggak terlalu parah kondisinya ya teman-teman. But at the same time. Kita juga harus anticipating. Karena di atas itu harusnya menjadi area order block. Yang bisa ngasih rejection kembali pada Bitcoin. So. Kita harus aware. Kalau gimana pun. Fear of further correction. Atau fear of further risk. Di US equities ataupun di crypto. Kelihatannya masih ada. Jadi kita nggak bisa terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan. Bahwa oke. Kita bakal rebound dari sini. Walaupun demikian ya. 60.500 nahan dengan baik. Tapi saya rasa. Tetap kurang kuat nih. Indikasinya untuk dia mempertahankan momentumnya teman-teman. Kecuali kita dapat sentimen yang relatif positif. Entah itu Israel tiba-tiba gencatan sejata. Which is kayaknya nggak mungkin. Atau result daripada NFP relatif bagus atau positif. Dan unemployment rate-nya relatif. Tidak naik. Malah cenderung sama. Dan itu bakal ya nolong lah. At least kalau misalkan kondisinya kayak gitu. Oke. So ya. Daskar BD update teman-teman sekalian. Once again. Type di kolom comment. Interested nggak untuk live streaming lagi di akhir pekan nanti. Ditambah nanti untuk update all points. Saya cek dari hasil polling di live streaming kemarin. Oke. So thank you very much guys. God bless everyone. Cheers and bye-bye.